BK Putra menjadi suatu pemain yang mendapatkan panggilan tim NOS Indonesia U23 proyeksi Piala Asia U23 2024. Gelaran akbar tersebut akan dimulai pada tanggal 15 April mendana. BK mengungkapkan perasaannya kembali dipercaya pelatih Sintayong untuk menjadi bagian dari skuadnya menuju ke Qatar. Bagi pemain yang tarif di Sapa Etam itu, panggilan tim NOS kali ini menjadi kesempatan bagus untuk menunjukkan kualitasnya di gelaran lebih akbar. Sebelumnya adik kandung dari pesepak bola PSS Marang Gian Zola ini juga terus mempersembahkan medali Masi Games 2023 Kamboja. Gelaran Piala Asia U23 jelas merupakan event yang lebih prestisius bagi karir dari Etam. Pemain 22 tahun ini siap bersaing dengan pemain-pemain lainnya di skuad langganan Sintayong. Sebut saja nama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, dan juga Witan Sleman yang mengisi slot gelanda. Siapapun yang akan dipercaya, Etam akan bekerja keras menunjukkan performa terbaik dalam setiap kesempatan. Tentunya bangga bisa kembali dipercaya ke tim nasional U23. Ini bisa jadi kesempatan bagus buat Beckham menunjukkan kualitas kembali. Persaingan cukup ketat juga ya. Yang terpenting Beckham bisa memaksimalkan kesempatan yang dikasih oleh Kurt Sintayong. Semoga Beckham bisa dapat menit bermain. Jelos Beckham putra negraha. Gelaran Liga 1 2023 kini sudah mulai memasuki fase akhir musik. Tinggal tersisa 5 pekan dalam regular series dan setelah itu babak championship akan dimainkan untuk menentukan siapa tim yang keluar sebagai juara. Dengan kondisi persip Bandung kini yang ada di zona 4 besar, besar peluang untuk lolos ke babak playoff. Untuk menghadapi periode menentukan ini, kondisi fisik pemain tentu memegang peran penting karena berkaitan dengan stabilitas performa. Miro Patrick sebagai pelatih fisik menyebut kondisi kebugaran pemain kini dalam level yang prima. Saat kompetisi terhenti 1,5 bulan di pergantian tahun kemarin, fondasi fisik dibentuk oleh tim pelatih. Hasilnya, ada hasil yang positif jika menilik pada kondisi David Dasilva dan kawan-kawan. Saat ini kondisi fisik juga terus dibenahi. Seperti diketahui dari skuad persip Bandung ada 3 pemain yang sedang memenuhi panggilan tim nasional. Mereka adalah Mar-Anthony Klo, Edo Febriensha, dan Kevin Re Mendoza. Bisa jadi kondisi ketiga pemain ini lebih kelelahan dari pemain lain karena sibuk juga bermain untuk tim nasional. Namun Miro Patrick percaya bahwa para pemain ini punya tingkat kebugaran yang bagus dan bisa cepat memulihkan tenaganya di tengah padatnya jadwal. Gawang persip jadi gawang yang mudah dijobo lawan pada awal musim Liga 1 2023. Saat itu sosok yang paling dapat sorotan adalah Alberto Rodriguez Martin karena menjadi titik yang mudah dieksploitasi. Bahkan stopper asal Spanyol tersebut dicap sebagai kerutan gagal. Namun perlahan back 31 tahun tersebut memberikan bukti bahwa dirinya masih bisa diandalkan. Justru ketika tampuk kepemimpinan beralih dari Luis Mia ke Bojanhoda, Alberto terlihat lebih nyaman bertandem dengan Nick Weepers di jantung pertahanan. Nick Weepers pun buka suara soal kemajuan yang ditunjukkan oleh rekan duetnya tersebut. Menurutnya ada proses adaptasi yang perlu dijalani oleh Alberto untuk bisa memahami budaya sepak bola di Indonesia. Karena ini kali pertama dia mengembara dan meniti karir di luar Spanyol. Di awal memang Alberto kesulitan dalam menggalang barisan belakang. Tetapi kini dia sudah menjadi back tangguh yang sulit untuk dilewati. Dia juga sangat kuat dalam menghalau bola-bola udara. Hal itu dikatakan Nick Weepers menjadi alasan kenapa kini pertahanan Persib Bandung semakin kokoh. Hingga pekan ke-29 Persib Bandung menjadi tim paling sedikit kebobolan dengan 32 gol bersara. Catatan ini cuma kalah dari Borneo EFC dan PSM Makassar. Kedua back asing ini juga terbaru tampil kokoh meredam segala ancaman saat menang dari Persib Cabo. Meski Persib hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-36. Untuk Alberto, saya rasa sangat sulit untuk bisa bermain di Indonesia. Karena situasi dan lingkungan yang berbeda. Jadi tentu menurut saya perlu waktu bagi pemain yang datang ke sini untuk beradaptasi. Tapi saat ini dia adalah pemain yang sangat penting di dalam tim. Dia solid dan menjalankan tugas dengan baik. Bagus bisa bermain bagus bersama dengannya. Dan saya rasa kami memiliki koneksi yang bagus bersama. Bisa dilihat semakin minim gol ke gawang kami. Jadi saya senang dengan perubahannya. Dan senang melihatnya merasa percaya diri di Liga Indonesia. Saya harap dia bisa terus melanjutkannya. Terus jadi lebih baik dan membantu kami. Jelas Nick Wipper. Topper Persib Bondo, Victor Ekbenervo memperingatkan elemen tim untuk tetap fokus menghadapi sisa laga di musim ini. Saat ini peluang untuk lolos ke Championship Series memang terbuka. Tetapi posisi di zona 4 besar belum aman dan masih harus waspada. Beruntung kemenangan bisa didapat ketika berhadapan dengan Persikaboh pada pokok ke-29. Menurutnya, Raihan 3 Poin punya makna yang penting untuk memelihara jarak angka dengan para pesaing di papan atas. Masih ada sisa 5 laga yang akan dihadapi dalam regular Series Liga 1 2023. 3 dari 5 tim yang dihadapi adalah penghuni papan bawah yang kini sedang berjuang menghindari jerat degradasi. Karena itu, Ekbenervo meminta tim tetap fokus dan memikirkan lawan terdekat lebih dahulu. Lawan terdekat yang akan dihadapi Persib adalah Bayangkara FC. Laga tersebut akan digelar pada malam ini. Ekbenervo mengatakan bahwa penting bagi timnya agar tidak meremehkan lawan. Karena secara kualitas dari pemain Bayangkara, Back 38 tahun ini menilai lawan di Uni Pemain dengan kemampuan yang bagus dan punya potensi untuk merepotkan. Kemenangan yang penting, karena kita makin menjauh dari tim yang menempel di bawah kita. Aku pikir kita harus jalani game per game dengan semangat yang sama untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Jangan pikirkan 5 game sisa, tetapi konsentrasi untuk game per game. Kita akan persiapan dengan baik, karena kalau kita melihat Bayangkara, kita tidak bisa anggap remeh. Karena tim ini sebenarnya punya pemain-pemain yang berkualitas. Kalau melihat kelas pemain yang mereka punya, harusnya mereka tidak berada di papan bawah. Jadi bagi aku bukan pertandingan muda. Jelas Victorik Bonevo. Cium kode diunggahan Persib Bandung. Boboto curiga ada mantan yang kembali diajak pulang. Seperti diketahui, jilang laga Persib kontra Bank Kare FC, Persib Bandung sempat mengunggah momen mereka sukses. Melibas The Guardian dengan skor akhir 2-1. Saat itu, dua gol Persib Bandung dibukukan oleh Ciro Alves dan David Dasilva. Sedangkan satu gol balasan Bank Kare FC dilesakan oleh Matthias Mier. Pada unggahan itu terlihat aksi dari satu di antara mantan pemain yang dilepas Persib Bandung pada paru musim. Sosoknya terus memberikan satu asis untuk gol yang dicatatkan David Dasilva melalui heading. Soloran menawannya di sisi kanan diakhiri dengan umpan memanjakannya kepada David Dasilva. Ya, sosok yang dimaksud tak lain adalah Fred Putuan. Pada bawah itu mencium adanya kode pada unggahan tersebut dengan terus menyematkan komentarnya dengan menyebut nama Fred Putuan. Lantas, bagaimana peluang kembalinya ke Persib Bandung pada musim depan? Dikutip dari data Transformer, peluang Persib Bandung untuk memulangkan Fred Putuan terbilang sangat sulit. Pemain kelahiran Ternate itu diganjar kontrak jangka panjang oleh Malut United sampai tahun 2026 sejak 28 November 2023 lalu. Praktis, Persib Bandung harus menembus sisa kontrak tiga musim jika ingin mendatangkan kembali Fred Putuan. Opsi realistis tentu saja dengan mengajukan peminjaman. Akan tetapi hal itu juga sulit realisasi. Mengingat, Fred Putuan baru didatangkan pada paru musim lalu. Selain itu, keberhasilan Malut United lolos ke Liga 1 juga menjadi sebab lain Fred Putuan. Bakal sulit untuk bisa didatangkan oleh Persib Bandung. Terbuka peluang Tejava Kualam kembali diturunkan Persib Bandung. Sebelumnya, keeper asal Sumatera Barat ini lebih sering menjadi pemain cadangan karena posisi inti ditempati oleh Kevin Ray Mendoza yang didaratkan di jendera transfer paru musim. Saat ini, Mendoza sedang memenuhi panggilan dari tim nasional Filipina untuk kualifikasi Vila Dunia 2026 zona Asia. Menilai kondisi tersebut, Mendoza paling cepat baru tiba di Bandung. Satu hari jelang pertandingan pasca membela tim nas. Lujunio Passos mengakui bahwa waktu keeper 29 tahun tersebut untuk melakukan persiapan tentunya sangat singkat. Dia tidak menampik bahwa Kevin Ray Mendoza memberikan konstribusi positif sejak bergabung ke Persib Bandung. Performanya di bawah Mister Gawang cukup memuaskan terutama dalam hal mendistribusikan bola. Tetapi bukan berarti Tejava Kualam kalah dari segi kualitas. Tejava merupakan keeper utama Persib di beberapa musim terakhir dengan aksinya yang berlihat. Karena itu, Passos tidak khawatir jika di pertandingan melawan bank kare FC Tejava Kualam yang dimainkan untuk mengawal Gawang Persib Bandung. Saya sudah berdiskusi mengenai situasi ini dengan Coach Boyan. Jadi bisa saja, Mendoza bermain dan bisa juga Tejava yang bermain. Untuk hal ini, saya tahu Kevin adalah keeper yang bagus di sini. Tapi saya juga percaya penuh kepada Tejava. Tejava dan Kevin punya level yang sama. Jadi ketika Kevin tidak bisa main, Tejava bisa dimainkan melawan bank kare. Jelos Luigi Nopassos Di sisi lain, pada laga malam nanti kontra bank kare FC, pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak menyiapkan rotasi pemain. Absennya beberapa pemain dengan berbagai alasan membuat Boyan Hodak harus melakukan rotasi. Di lini tengah Persib Bandung harus kehilangan Deddy Kusnandar dan juga Mark Antony Clark, yang terkena hukuman akumulasi kartu kuning, dan Rahmat Irianto yang dipanggil tim nasional Indonesia. Nama-nama lain seperti Edo Febrianza, Rien Kurnia, Kevin Ray Mendoza, dan juga Henen Herdiana kemungkinan absen karena satu dan lain hal. Situasi sulit ini dimanfaatkan Boyan Hodak untuk secara bertahap, memberikan kesempatan buat pemain muda mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi. Selain itu, pada laga malam nanti pun Boboto bertanya-tanya apakah striker utama Persib yakni David Dasilva akan dimainkan atau tidak. Berhubung kabar yang beredar, David Dasilva kini sedang sakit. Terlebih dikutip dari story Instagram resmi milik Persib Bandung malam tadi, David Dasilva masih tidak terlihat ikut berlatih bersama skuad Pangeran Biru. Sebelumnya David Dasilva terlihat sempat memposting foto saat dirinya berada di gym dengan terduduk kelelahan, meretap dengan pandangan kosong. Sontak unggahan itu pun menjadi tanda tanya bagi Boboto apa yang terjadi dengan David Dasilva saat ini. Terima kasih telah menonton!